Intro Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyaldi secara resmi membuka Musyawara Nasional Atom Munas ke-7 Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang di Hotel Truntum, Kota Padang, Rabu 25 Mei 2022 Intro Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh pihak yang telah berkomplikusi untuk teraksananya Munas Ke-7 di Kota Padang yang akan terlaksanakan hari ini sampai beberapa hari ke depan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang merupakan sebuah organisasi masyarakat Minang yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di mana organisasi ini bergerak di bidang ekonomi dan kebudayaan Kita tahu banyak perantau-perantau Minang, kita juga tahu banyak organisasi perantauan Minang Tetapi kebanyakan kan itu lebih kepada sosial ya Tetapi Gebu Minang berbeda, dia ada ekonomi dan budaya Jadi ekonominya bisa menjadi sebuah tuntutan dari keorganisasian Nah tentunya dalam pleno ini kita berharap lahirlah program-program ataupun solusi-solusi terhadap permasalahan itu, khususnya pasca pandemi Munas Gebu Minang yang berlangsung dari tanggal 25 sampai 28 Mei 2022 diikuti oleh 20 DPW Provinsi dan 80 DPD Kabupaten atau Kota se-Indonesia serta 15 organisasi yang bernaung bersama Gebu Minang Pada Munas ke-7, Gebu Minang juga diluncurkan POSPE Gebu Minang Peluncuran POSPE Gebu Minang ini ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara PT POS Indonesia Persero dengan Gebu Minang tentang pemanfaatan POSPE oleh Gebu Minang Nah karena itu kita menghadirkan, kalau dulu kan eranya orang memberi sekarang era cashless ya, jadi masyarakat Gebu Minang, masyarakat Minang dimanapun cukup mendownload POSPE Gebu Minang Jadi kita bersinergi bahwa kita punya POSPE kemudian kita menyiapkan satu aplikasi khusus untuk Gebu Minang ini dengan sebutan POSPE Gebu Minang Apa yang ada di POSPE kita, ada di POSPE Gebu Minang POSPE Gebu Minang merupakan platform digital transaksi keuangan berbasis serkening GiroPos milik PT POS Indonesia Persero Melalui POSPE, transaksi, nanti akan memberikan keuntungan kepada Gebu Minang Kita transaksi apa gitu Mungkin disana juga ada donasi yang dilokasikan untuk Gebu Minang Jadi sekiranya tentu ini kalau banyak yang terperantau-perantau berkonsaksi melalui POSPE tentu nanti akan memberikan pendapatan dan memberikan keuntungan kepada Gebu Minang yang tentu nanti juga akan kembali kepada masyarakat Minang nantinya POSPE Gebu Minang akan menjadi penunjang transaksi digital yang bisa disinergikan antara UMKM dan Gebu Minang dan diharapkan menjadi pilihan pertama masyarakat Minang dalam melakukan transaksi keuangan Kita mengetahui solidaritas Gebu Minang ini dibentuk awalnya adalah bagaimana para perantau ingin bersumbangsi langsung terhadap ranah Jadi dulu ada gerakan seribu Minang Nah dengan PT POS yang melalui POSPE pun ini juga ada program donasi yang tidak dikurangi biayanya Jadi saya berterima kasih PT POS sudah bisa bekerjasama dan tentunya kita bisa sama-sama melunching dalam kegiatan ini Ini benar-benar ini salah satu step digital dari Gebu Minang yang bertransformasi Selain bertransaksi keuangan melalui POSPE Gebu Minang pengguna dapat berdonasi tanpa potongan biaya Bisnis siasa keuangan apa yang kita bangun adalah kita membangun namanya aplikasi khusus komunitas Gebu Minang Nah kenapa kita bangun? Karena memang Gebu Minang ini adalah sebuah organisasi yang cukup besar dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia Kehadiran POSPE Gebu Minang pun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM terutama di Sumatera Barat Dan memberikan kemudahan dan tenyamanan kepada perantau Minang dimanapun berada Kehadiran POSPE Gebu Minang, oke, kehadiran POSPE Gebu Minang, ranca, 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 ranca Terima kasih telah menonton!